Senin pagi, puluhan pelajar lakukan sholat gaib serta doa bersama di kompleks halaman gedung MAKNU 09 Darusaadah Rowosari Kendal. Sholat gaib ditujukan untuk korban meninggal dunia di Sentani. Guru-guru dan para pelajar berdoa agar korban banjir bandang di Sentani, Jayapura diberi ketabahan dan kekuatan. Mereka juga berharap para korban selamat bisa dapat penanganan medis, makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Semoga para korban meninggal diberikan tempat yang layak di susunya, para korban luka-luka agar segera mendapatkan kawasan medis. Dan korban yang belum ditemukan, kami sangat berharap proses evakuasi ini akan berjalan dengan lancar tanpa ada hal-hal terbang.